Intro Selamat datang Selamat datang Selamat datang Lu nyamut besan Gani Kenapa lebih tertarik sama fashion Daripada yang lain-lain Karena fashion itu Bisa jadi Macem-macem gitu Mix and matchnya Terus kalau misalnya Jadi model itu Menurut aku jadi orang lain Jadi orang lain? Kenapa? Karena pakai bajunya kan Oh bukan diri sendiri Mewakilin baju ya Jadi model itu harus Representatif dari si bajunya Betul, baju dan desainernya Gaya dia berbicara begini Pake baju begini Coba kalau kasih sarung beda lagi dia Oh gitu? Iya Coba Enggak, enggak, enggak ada urusan Bisa Dia harus membawakan sarungnya Nih Ya mulai tuker-tukeran Corona time Tuh langsung kan Bijaksana Oh kalau pakai sarung Langsung trip Bilangnya mau tarawehan tapi malah main Iya Emang gitu Emang gitu lagi Bukan konsep dari awalnya begitu Kakak, kalau misalnya jadi top model itu Ada kayak minimum tingginya enggak sih? Sebenarnya itu ada Tapi kayak aku nih Aku kan pendek Jadi sebenarnya minimalnya itu 175 Emang kamu berapa? Aku cuma 173 Itu enggak pendek Aku lebih pendek Umur berapa? 168 Tapi model juga kan? Hah? Aku kan udah enggak Tapi dulu iya kan? Iya dikit doang Tapi dulu kamu tuh Yang menangnya tuh di ajang Asia's next top model Asia's next top model Aku liatin tau Langsung ngerti banget soal fashion Aku ngeliatin waktu kayu lagi ini Lagi apa namanya ajang Iya lagi ajang Lagi ini Tapi aku salut sama kamu berani gitu Itu kan tandingnya kan sama seluruh dunia Seluruh Asia Seluruh Asia gitu Aku dulu pernah ditawarin main film sama orang Amerika Aku tolak Siapa orang Amerika? Siapa? Gatau pokoknya PH Amerika aku pernah ditawarin main film Aku tolak Kenapa? Gak bisa bahasa Inggris Ntar dia suruh gue lari gue jongkok Malu dong Nah ngomong-ngomong soal model nih Aku mau kasih info Apa? Jadi Asia's next top model itu Kan franchise nih Dari Amerika next top model Sekarang ada Indonesia next top modelnya Oh gitu? Oh gitu Dan itu di Net TV Wow Pertama kali Pertama kali Aku cinta Net TV Aku juga Kau kak Harus gini ngomongnya Wanna be on top? Oh gitu? Iya Wanna be on top? Gitu kak Eh kawang aku ikutan jadi model gimana? Pada ngomong Wanna be on top? Gua gini Yes please Kan di layak aja begitu sir Wanna be on top? You cannot be on top Kenapa? Kan udah dipecat Oh iya 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 Apa yang dipecat? Kak kalau misalnya aku jadi model gimana? Kak aku ketau sih Apa? Jadi apa? Aku jadi Indonesian next top model Ikutan aja Oh bagus coba aja coba Coba Jadi ada rules atau basic notes Nggak buat mix and match outfit Buat cewek ataupun cowok Nggak ada sih Nggak ada? Nggak ada Fashion itu bebas Free Jadi kita berpakaian itu sesuai Diri kita sendiri? Sesuai dengan diri kita sendiri Kalau nggak pede gimana? Iya Kadang-kadang suka nggak pede Pakai Apa namanya Sesuatu yang terlalu terang-terang Tipsnya Ya jangan dipakai Oh gitu? Iya Gampang ya? Gampang Harus mulai dari kepedean dulu Harus mulai dari kepedean Mulai dari diri sendiri Misalnya suka pakai baju warna-warni Ya pakai baju warna-warni aja Nah gue penyakit gue adalah Gue nggak pernah mau pakai topi Kenapa? Kenapa? Karena kalau gue pakai topi Gue kayak tukang cuan ki Coba nak tuh Nih 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 liat Gua pakai topi ya Lihat nih Coba Iya dong Sebebas Kan gue kayak tukang cuan ki kan Ganti topi ya Misalkan Nih Tuh Lang parkir minimalkan Iya Oke oke Sekarang kita akan ada challenge Oke Mengkombinasikan pakaian Jadi Surya sama Dita Tora sama Gani ya Wih siap Jadi Cewek-cewek mendandani cowok-cowok Oke Hah perasaan gue enak nih Thor Iya gue juga Aku bahagia Waktunya satu menit Kita akan jadi manekin Yang akan mendandani adalah Dita dan Gani Bajunya cuma ini doang Iya Gak ada lagi Soalnya lu Kenapa kalau Kalau di toko-toko pakaian Pas dipakai manekin Bagus ya Pas dipakai kita jelek Manekin tuh ukurannya curang Kenapa Emang udah dibentuk kayak gitu Terus belakangnya ternyata dilipet-lipet gitu Bener sih kejadian tuh Tutup Oke 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 Gak usah Ini kayak ala-ala aja Gini Pak Gue mulai curi Gak usah Ini depannya yang depan mana sih Yang belakang mana Ini Oke Oke Beras kelen Asus Asus Sudah 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 Begitu Pas ponsel Pakai semua barang yang ada Semua 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 Gak muat Gak muat Gak muat Gak muat Kok gak Lepat aja Ya udah gila Ini pake celana, kasihan amat. Apa kata Mila yang liat bapaknya begini? Oh kayaknya udah. Eeeeh. Waduh. Gak boleh jatuh kerennya. I'm a bitch and I'm a shine like glass. Odup. Kaya ganti, kaya ganti, kaya ganti. keren-keren lanjut sekarang ngomongin soal fashion pernah gak ngalamin yang namanya salah kostum? aku kakak pernah gak? pernah ceritain dong aku sering saltum aku sering juga di acara apa dan lu pake apa? aku di acara nikahan temen aku aku pake gaun kukiranya lu pake baju pengantin ya? waduh gaun aku gaunnya tuh heboh banget gitu buat kayak acara dinner-dinner gitu terus? nikahannya garden party lagi? engga nikahannya ruangan cuman kayak aku mencolok banget gitu jadi akhirnya aku melipir langsung pulang gue pernah kondangan ke temen gue pake polo shirt karena gak ada baju lagi di mobil abis syuting gak dateng gak enak pas dateng kayak guru olahraga gue hahaha memang maksudnya tapi gimana gak ada lagi? gue pernah waktu halloween tahun berapa dah dulu banget waktu masih jaman acara yang satunya tuh dateng katanya suruh pake baju inilah pokoknya halloween terus? ampe sana gak ada yang pake terus? ya kita aja lu pake baju apa? pake baju roker-roker gitu rambut panjang pake rompi gitu segala macem ampe sana gak ada apa-apaan? yang lain biasa aja lu yang terlalu meriah iya kayak orang mikir nih sepak banget sih ini orang pengen banget tampil gitu kan kan jadi kayak gitu kan tentang-mentang artis gitu iya aku pernah jadi waktu itu ada event terus eventnya di pantai event gunawan? event ini event jadi ada event eventnya itu di pantai aku kira kan pake baju pantai-pantai gitu ternyata gak ada dress code-nya dress code-nya apa? dress code-nya smart ha? smart casual smart casual dan lu pake baju pantai-pantai bikini-bikini pake tank top wow bukankah sangat mencolok pake crop top celana pendek wadah 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 casual banget ya tenang-tenang bukan lu yang salah kostum mereka yang salah bikin aja iya smart casual di pantai ada foto dan video seputar sal tomm alias salah kostum foto dulu apa video dulu Fan? foto dulu Ini dia fotonya wadah spiderman waduh spiderman itu iya oh iya konsepnya merah dan merah maksudnya biar matching cuma kayak spamme cuman kayak spiderman wadah Tuh baju apa kue teo sih. Ini salah bangun ya anak-anak. Oh ini salah sekolah. Aku sering juga. Ini aku juga sering banget. Dia pake baju Praboka sendirian dulu. Aku sering. Dia pake topi caping di Airford. Tapi banyak itu di Bali Kak. Banyak kayak gitu di Bali. Karena dianggapnya sebagai souvenir ya. Iya. Tapi aku tas ga muat. Iya takut rusak juga. Takut taro dipake. Nanti kalo di pesawat mereka taro di atas. Biasanya gitu. Supaya ga rusak. Kayak Raiden naik pesawat. Wah Raiden. Tau juga loh. Tau kalo Mortal Kombat sih masih main. Itu game-game. Gak tau. Tau ada. Ini ada lagi video Salah High Heels. Liat. Mana kayak gimana videonya. Waduh. Oh aku tau ini. Atupiung. 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 Tapi itu emang salah satu senjatawan itu yang paling susah banget untuk digunakan loh. Iya. Aku tuh paling ga bisa pake heels. Aku pernah pake heels jatoh dari bus. Kalo lu jatoh terus lu cobain yang heelsnya di depan. Jadi dia jarumnya di depan. Gimana? Gimana di depannya dong? Gini dong. Jadi jalannya gini? Ada. Cari aja. Iya ga ada. Kamu buat sendiri. Reverse stil itu namanya. Lu membuat fashion baru. Oh iya? Iya. Reverse stil itu. Latihan dulu. Ya boleh lah boleh. Ternyata selebriti pun pernah yang ngalamin namanya Saltum. Kayak yang satu ini. Liat videonya nih. Datang ke CFD salah kostumnya Ramadhani tetap di serbu pengundung. Kenapa? Apa kostumnya? Gak apa-apa nih Ramadhani mah. Oh gak sporty. Mas kita kan orang biasanya CFD kan sporty. Gak apa-apa nih Ramadhani mah gak. Gak sporty juga tetap caka. Iya. Gak apa-apa. Jadi kan mungkin lagi nemenin anak-anaknya jalan-jalan CFD. Ada videonya liat. Artis. Gak pernah salah. Asli. Banyak orang. Aku berbawa di rumah- rumah aku. Jadinya aku enak. Gak enak. Mau ke daun kata Indonesia. Iya, iya, kan yang ini mau beli itu dulu. Ada ga sih CFD bajunya kayak gue gini? Iya juga sih. Gak nyambung deh. Panas banget kalo. Gak apa-apa. Masih caka. Masih masuk kok, gak salah itu. Masih bagus kan orang dia pake kardigan, terus masih agak sporty dikit kok. Nia Ramadhan ini gak bisa buka salah, karena kita memaklumi karena cakep. Oke, kita yang salah, kita yang salah. Mereka semua yang salah di sana. Sah-sah aja. Orang-orang yang salah itu. Kayaknya. Apa publik figur? Iya, karena publik figur. Pas figur, gak pernah salah. Oh gitu ya? Emang iya, Thor, publik figur gak pernah salah? Ya, saya salah terus. Nih ada Jessica Iskandar saat acara tujuh bulanan. Lihat ada artikelnya dulu ya. Jessica salah kostum. Jessica sempat saltum, didateng ke acara tujuh bulanan, Rafathar anak dari Rafi Ahmad. Dan Nagita mereka membuat dress code untuk para tamunya memakai baju berwarna putih. Tapi jedar, menggunakan baju berwarna coklat. Oh ini fotonya. Kelunturan mungkin itu? Bukan dong, bukan kelunturan. Kelunturan kok rata. Lupa, jangan lupa kali, Kak. Lupa, Alik. Lupa. Lupa. Sibuk. Gue paling segen tuh dateng ke acara-acara yang ada dress code-nya. Iya, sama. Aku tuh gak pernah pede. Iya. Paling gak bisa, apalagi kalau udah suruh pakai baju putih-putih. Waduh. Iya. Gue kan anak metal, masih pakai baju putih. Woy, sombo. Ada lagunya. Apa tuh? Apa? Lalu lagunya. Sika! Ini anak metal gak ada yang begitu deh. Iya, itu bukan metal. Gue liat tapi lagunya gak gitu. Bisa kalau mau dimetalin. Bisa. Bisa dimetalin. Kak, hati-hati serek, Kak. Nanti. Kalau sereknya gue gak takut. Apanya? Kunang-kunangnya. Udah tua, sosokan metal. Kak, Kak Ayu, kalau lagi saltum gitu, mensiasatinya gimana sih? Kalau aku, gimana ya? Kalau penting banget acaranya, pede aja gitu. Tapi kalau gak penting, kayak kamu. Melipir aja pulang. Pelan-pelan kabur ya? Melipir. Iya, pelan-pelan kabur. Senjata paling gampang sih itu bener-bener. Melipir pulang. Melipir pulang gitu. Senjata gue kalau lagi nge-MC terus salah kostum adalah minta baju panitia. Biar sama ya, biar keparang. Iya. Bung, suruh ya nanti nge-MC ya temanya ini. Terus gue keluar kota, terus di koper ternyata gak ada. Akhirnya gue minta baju panitia. Aman deh. Aman udah panik. Udah kembali lagi aman baju panitia. Kalau baju panitia, kalau panitia-panitia pensi gitu. Biasanya kalau cewek-cewek nyari yang gombrong. Terus ininya digunting. Terdikit gini. Jadi baju panitia tetap keren. Kalau cowok? Kalau cowok, kalau mau digunting gitu ya kemana-mana. Iya jangan dong. Jangan. Gak enak ya? Suya. Apa? Kaca matanya hitam dalam balas ya? Kenapa emang? Kayak apa sih? Kayak mati lampu kali ya. Buah. Bon, lu jangan bikin kerjaan aja, Bon. Lu kenapa sih, Bon? Enak. Enggak, bagus juga. Enggak, enak. Enggak. Bengking lagu lu kebanyakan, Bon. Jangan aku, jangan. Capek, gue belum sempat makan ini tadi buka puasa. Eh. Eh, Sur. Apa? Lu mau kemana, Sur? Oh, gue awet frame ya. Lupa. Gue kayak mancingnya udah bener belum gue? Kayak Richie 5 Minutes ya? Waduh. Semakin ku kejar, semakin kau jauh, tak akan lecih. Kira curung-mulik, gak bisa lupanya. Eh, Sur. Ke mana? Kasih mau ke mana? Mau ke mana? Mau ke mana? Mau ke mana? Wah, ayy. Cuy, liat pasurnya gak? Tadi dia kabut. Tadi sih ada. Wah, iya, penting. Yuk, penting kita cari bareng dah. Yuk. Ayo, kira. Ayo, ayo, ikut. Ayo, ikut, tak. Ikut, oke. Aku kok gak diajak. Ih, kalian jahat ya sama aku. Oh, yaudah, jangan matang-matang. Dimana malam? Jangan diluput. Jangan diluput. Jangan diluput. Jangan diluput. Jangan diluput.